Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi saya Reha Aska ya di video kali ini saya akan kembali mereview sebuah setobok tv digital dan kali ini kita kedatangan sebuah merk yang berbeda ini dia metrik Apple HD DVB Tito untuk receiver Apple HD ini harganya sedikit lebih mahal daripada receiver tv digital yang pernah saya review sebelumnya ini saya beli dengan harga Rp. 210.000 sudah termasuk dengan ongkos kirimnya tentu saja ya tentu saja dengan harga yang sedikit lebih tinggi harusnya mempunyai fitur yang lebih banyak ya kalau kita melihat dari fiturnya sendiri ya di box ini sudah banyak keterangannya termasuk teknik settingan bagaimana cara memasangnya dan sebagainya baik untuk fiturnya sendiri teman-teman bisa melihat di sini ya ada banyak sekali pertama dual UI jadi di sini ada dua tema apa namanya konfigurasi atau settingan ya kemudian dia mempunyai memori 8 MB terus kemudian bisa full HD support MP4 player bisa micastv ya ini yang baru ada micastv terus bisa PVR atau record tv kemudian ada timeshift bisa support Wifi dongle dan kemudian tentu saja ada IPTV ya cukup lengkap dan di sini juga tertulis ada EWS ready atau early warning system jadi kalau sudah aktif besok ketika misalnya ada gemba bumi ataupun ada sunami dan sebagainya kita akan mendapatkan peringatan walaupun sekarang sepertinya masih belum available baik kita gak usah ngomongin langsung terlalu panjang melebar kita langsung simak saja berikut adalah isi dari paket penjualan setobok ini baik untuk paket penjualan dari metrik Hubble HD ini pertama-tama kita akan mendapatkan sebuah remote yang kedua adalah baterai remote yang ketiga adalah kartu garansi yang keempat adalah petunjuk manual penggunaan terus yang kelima adalah kabel RCA dan yang terakhir tentu saja receivernya sekali di paket penjualannya kita tidak diberikan kabel HDMI jadi hanya menggunakan kabel RCA saja jadi ketika nanti harus pakai HDMI teman-teman harus beli secara terpisah ya seperti itu untuk isi paket penjualannya kemudian mari kita langsung saja untuk tes hasil kemampuan dari receiver DV digital berikut ini kita colokkan semuanya kita langsung hidupkan saja seperti ini tampilan ketika dihidupkan biarkan semuanya ush ternyata masih loading ya agak lama juga ternyata ya untuk sampai bisa ready semuanya kita akan coba searching ya ini menggunakan antena di dalam rumah ya sudah dapat 31 sekarang oke 31 kompas TV hilang misalnya ada ini ya ada iklan gitu ada iklannya gitu kan oke bagus ya suaranya mantap ya rekan-rekan semuanya kita akan mengetes mengenai kemampuan internetnya ya saya sudah memasang disitu adalah wifi usb receiver kita akan konekkan ya pertama-tama kita masuk ke sistem ya dengan menggunakan remote kita masuk ke pengaturan jaringan terlebih dahulu disini ada wifi kita akan tekan tombol hijau nah disini akan terlihat kita sandinya dulu ya sampai selesai internetnya kita akan coba youtube terlebih dahulu kita masuk ke usb di bawah ada internet disitu teman-teman bisa melihat sebentar saya buat bagus ada youtube iptv dan youtube kit juga cuaca oke kita masuk youtube biasa saja kita akan coba play ya coba ini ops oke bisa ya ternyata ya lancar oke kita back coba disini juga ada beberapa ini ya kategori ya mantap terus coba kita akan search iptv ya iptv asal saja kita masuk ke cartoon movie coba ini seperti apa kita asal saja masih loading ya oke bisa ternyata ya apa namanya untuk iptv nya oke selanjutnya kita akan coba juga oke cuaca saya rasa tidak terlalu ya ini youtube clip sama oke selanjutnya kita akan coba micash tv nya apakah berfungsi atau tidak ya untuk mencoba micash tv terlebih dahulu kita pasang micash tv di perangkat android ya kemudian kita klik dulu seperti ini dan pastikan antara jaringan tv dengan jaringan yang ada di hp sama ya ppv yang sama nah disini sudah terdetect apple dvbt2 nah kalau sudah kita akan coba dulu fiturnya disini ada browsing gini kita akan coba youtube nah seperti ini ya oke seperti apa coba nanti kita akan coba ini ya coba barfa kita akan klik nah disini kita akan pause saja terus kita akan pencet case nah secara otomatis tv kita akan ngeplay youtube yang ada disini tapi di hp tidak ngeplay jadi cukup jadi enak ini nah ini termasuk volumenya bisa kita atur disini oke bisa ya terus kita akan matikan dulu terus selanjutnya kita bisa juga apa namanya mencasting dari memory seperti ini nah seperti ini nah bisa ya jadi intinya browsing itu bisa semua disini ya jadi bisa tampil di tv oke entah banget just ya baik teman-teman semuanya sebentar saja untuk review dari metrik apple hd dvb t2 ini semua bermanfaat kesimpulannya adalah bahwa metrik apple hd tv ini bisa menangkap siaran tv dengan baik ya terbukti dengan ditangkapnya 31 siaran di tempat saya karena memang baru ada 31 jadi semuanya bisa tertangkap kemudian untuk fitur seperti youtube ip tv nya juga berjalan dengan baik dan tidak kalah menariknya adalah fitur px tv nya teman-teman bisa mengeplay banyak sekali media baik dari media online seperti youtube dan sebagainya sampai dengan media yang ada di apa namanya hp dengan langsung tinggal di sharing ke perangkat atau televisi rekan-rekan semuanya melalui dvb setobox ini semoga bermanfaat jika teman-teman membutuhkan receiver tv digital yang mempunyai fitur lebih banyak saya rasa ini cocok untuk rekan-rekan semuanya sehingga teman-teman bisa mendapatkan multimedia yang jauh lebih banyak dan bisa menghibur rekan-rekan semuanya di kalah mungkin sekarang sedang pfa terima kasih sedikit saja untuk reviewnya jangan lupa like video ini dengan teman-teman suka subscribe channel saya apabila belum berikut dengan tombol loncengnya main-main pula ke social media saya di bawah ini dan jangan lupa untuk tonton video saya yang lain serta dukung terus channel saya ini terima kasih kita ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati